kelebihan dan kekurangan dari karakter ini kita bahas kelebihannya dulu ya cuy yang pertama yaitu hydro enabler yang lumayan bagus ya karena kokomi itu bisa ngasih permanen hydro aura gitu ya ke musuh dan konsisten dengan elemental skillnya dan ini yang bikin kokomi itu bagus gitu ya selain dari sisi healingnya cuy yang kedua yaitu gampang di build nah ini karakter nggak butuh banget yang namanya stats crit rate dan crit damage cuy karena ya dia itu cuma butuh HP% dan healing bonus doang nah build itu build itu doang aja udah sakit cuy di burstnya tapi ya nggak sakit-sakit banget sih kayak main DPS lain tapi ya lumayan lah dan juga dia juga nggak bisa ngecrit cuy jadi wajar kalau demiknya nggak sebesar sub DPS yang lain gitu yang ketiga yaitu fleksibel di teamcom manapun nah kokomi adalah karakter yang bisa ditaruh di teamcom manapun di freeze bisa di vaporize bisa taser bisa dendro pun juga bisa gitu bahkan nih monohydro pun juga bisa buat apply hydro terus-menerus gitu ya oke yang keempat yaitu dia adalah waifugua cuy masa kelebihannya doang yang dibahas jeleknya nih jeleknya nih karakter apaan nih emangnya yang pertama jeleknya nih kekurangan atau jeleknya karakter yaitu demiknya kecil dan nggak bisa ngecrit sebagai karakter yang bisa dibilang sub DPS kokomi ini bakal kokomi ini demiknya relatif kecil cuy dari sub DPS lain dan juga yang paling penting adalah dia nggak bisa ngecrit yang padahal kebanyakan sub DPS tuh bisa ngecrit gitu tapi wajar lah ya dia sub DPS yang bisa ngeheal juga ya yang ketua yaitu energy regeneration yang cukup kecil cuy karena ya elemental skillnya itu tadi cuman ngasihin satu energi setiap kena musuh atau ya gue nggak tahu sih ini sebenarnya setiap berapa detik sekali cuman ngisinya itu lama banget cuy kalau nggak pakai IR artefak dan juga senjata yang bisa nge-regen energy kalian gitu ya Nah makanya nih karakter kalau nggak pakai senjata yang bisa regen energy atau artefak yang energi recharge gitu ya bakal lama banget cuy ngisi burstnya nah yang ketiga yaitu ubur-uburnya yang nggak bisa dipindah-pindah nah ini begini yang jadi masalah kalau lu lawan musuh yang banyak tingkah kayak maku kenki nasir fatui terus lawat jorong yang apa namanya yang dorong-dorong gitu kan nah makanya dan lain gitu ya dan lainnya gitu makanya biasanya orang-orang itu pada pakai free steam cuy buat lawan musuh yang kayak gini di tim komnya komi gitu ya karena sekali mereka kena freeze ya bakal ke-freeze terus sampai durasi ICD-nya freeze itu selesai gitu kelar gitu apalagi kalau pakai Ayaka atau Senhe gitu ya oke mungkin itu aja ya ya tapi begitulah kokomi thank you buat lu pada yang lihat video ini sampai akhir apa kalian punya pendapat lain lagi buat si kokomi ini atau kalian mau ngoreksi ya barangkali gue salah ngomong di video kali ini ya bisa tulis di komen cuy Oke see you in the next video bye bye